Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa King Cobra vs Mongos Siapa yang lebih hebat? Jika kamu mencari pertarungan antara King Cobra melawan Mongos Maka kamu akan kesulitan menemukan buktinya Kalaupun ada, buktinya kurang jelas Dan biasanya bukan pertarungan alami Karena ada campur tangan dari manusia Biasanya loh ya Mungkin ada pertarungan alaminya Cuma adminnya aja yang belum nonton Dan kadang yang terlihat adalah Mongos melawan ular Cobra Tapi dikiranya melawan King Cobra Padahal Cobra sama King Cobra adalah jenis ular yang berbeda King Cobra atau ular anang Merupakan jenis ular berpisah yang berbahaya Kehebatan Sang Raja sudah dikenal oleh banyak orang Bahkan bagi orang-orang yang belum melihatnya secara langsung sekalipun Seperti admin Sementara Mongos atau Garangan Merupakan hewan berukuran sedang yang dikenal dengan perangainya yang buas dan super negat Dalam video ini, admin akan membandingkan keduanya Dan di akhir video, kita akan mengetahui siapa pemenangnya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Benatang Liar Ular anang merupakan ular berpisah dengan ukuran terpanjang Dimana panjangnya antara 3 hingga 4 meter Dengan rekor mencapai 5,85 meter Sementara beratnya mencapai 6 kilogram Dengan rekor lebih dari 10 kilogram Sementara Mongos terbesar adalah White Tile Mongos Atau Garangan Ekor Putih Panjangnya antara 50 hingga 70 cm Beratnya antara 2 hingga 5 kilogram Dengan rata-rata sekitar 3 kilogram Dari perbandingan ukurannya, King Cobra lebih berat daripada Mongos Mongos Dikenali dengan penampilannya yang sekilas Kelihatannya imut Tapi sebenarnya mereka berbahaya Tubuhnya berbulu dengan ekor panjang Mulutnya dipenuhi gigi tajam Kakinya bercakar Warnanya beragam Tapi biasanya coklat agak kehitaman Sementara King Cobra Dikenali dengan warnanya yang khas Hijau zaitun dengan motif cincin Matanya tajam Lidahnya panjang Taringnya tajam Dan berbisa Dari penampilannya King Cobra lebih menawan Daripada Mongos Seperti jenis ular berbisa Pada umumnya Senjata utama King Cobra Adalah gigitan berbisa Dengan ukuran yang besar Dan tenaga yang kuat King Cobra bisa melakukan gigitan Yang mematikan Ditambah efek dari bisa mereka Yang juga mematikan Sementara senjata alami Mongos Adalah cakaran dan gigitan yang kuat Pergerakan Mongos Begitu lincah Menyebabkan lawannya Kesulitan bertahan Ketika diserang Serangan Mongos Mungkin berbahaya Karena pergerakannya yang lincah Dan sifatnya yang negat Tapi Sang Raja Punya teknik berburu Yang lebih mematikan Dengan kekurangan alat gerak Mereka tetap saja berbahaya Dan mematikan Apalagi bisa beracunnya Yang dikenal jadi senjata utamanya Kecepatan King Cobra Antara 10 hingga 20 km per jam Mereka bukan tipe ular Yang cepat Tapi serangannya Lumayan kilat Ketika mematuk Sementara kecepatan Mongos Sekitar 30 km per jam Belum lagi gerakan kecil mereka Yang lincah dan atraktif Dari kecepatannya Mongos lebih cepat Daripada Sang Raja King Cobra Adalah perenang yang baik Mereka bisa mengambang Di perairan Dan bergerak dengan santai Tidak ada masalah Dengan kemampuan berenang Sang Raja Begitu pula Dengan Mongos Meski jarang masuk Kedalam air Mereka juga punya Kemampuan berenang Yang baik Kemampuan berenang keduanya Bisa dibilang seimbang Entah Mongos Maupun King Cobra Keduanya juga bisa Memancat pohon Mereka kadang terlihat Ada di atas pohon Entah lagi ngapain Mau bikin rumah pohon kali ye King Cobra Adalah hewan soliter Mereka benar-benar penyendiri Mereka hanya berkumpul Ketika musim kawin Atau ketika menjaga sarangnya King Cobra Biasanya akan menyerang siapa saja Yang coba mengusiknya Bahkan dari jenisnya sendiri Juga akan diserang Jika dianggap sebagai pengusik Tentu berbeda dengan Mongos Yang meski sering terlihat sendirian Tapi Mongos Punya hubungan sosial yang baik Mongos adalah hewan Yang bisa menjalin hubungan Dengan hewan lainnya Misalnya ketika Mongos Bekerja sama dengan Wardog Dalam simbiosis mutualisme Dimana Mongos Akan membersihkan kutu Yang ada di tubuh Wardog Dan Wardog mendapat keuntungan Dengan berkurangnya kutu Yang menyebabkannya katal Tentu saja perbandingan ini Dimenangkan oleh Mongos King Cobra Sebenarnya bisa memangsa Beberapa jenis mangsa Yang berukuran sedang Tapi mereka seakan jadi spesialis Yang memangsa ular lain Mangsa utamanya Adalah ular lain Bahkan ular cobra Dan ular piton Yang berukuran kecil Tidak menutup kemungkinan Mereka jadi genibal Dan memangsa king cobra lainnya Mongos juga sama Meski mangsa lain Kadang diburu Tapi Mongos Seakan jadi spesialis Yang mangsa utamanya adalah ular Mongos Memburu beberapa jenis ular berpisah Kadang juga memangsa piton Dengan resiko Malah jadi mangsa Bagi piton Dalam perbandingan ini Mongos punya mangsa Yang lebih beragam Bahkan kutu juga dimakan Apalagi jika menemukan Mangsa lain Yang masih bisa digalahkan Pastinya langsung diserang King cobra Mengalahkan mangsanya Dengan mengandalkan gigitan berpisah Dan tenaga yang kuat Ketika menahan mangsanya Mereka adalah ancaman nyata Ketika melakukan serangan Dan biasanya Serangan king cobra Susah dilepaskan Sementara Mongos Mengalahkan mangsanya Dengan perpaduan Antara kecepatan Sifat ngenyel dan dekat Serangan cakar Dan gigitan Serangan mereka dilakukan Secara bertupi-tupi Sehingga menyebabkan Mangsanya Akan kebingungan Ketika bertahan Meski serangan dari king cobra Begitu mematikan Tapi Mongos Punya pergerakan Yang lebih leluasa Dan mereka bisa mengandalkan Beberapa serangan Ketika mengalahkan mangsanya Jadi perbandingan ini Dimenangkan oleh Mongos Mongos Menghadapi beberapa pesaing Dan pemangsa di sekitarnya Dengan tubuhnya Yang terbilang kecil Ada beberapa hewan Yang bisa mengalahkannya Dan bahkan memangsanya Macang tutul Sering memburu Mongos Singa bisa mengalahkan Mongos Meski mereka juga hati-hati Menghadapi hewan ngeyal ini Harimau Anjing liar Buaya Purung pemangsa Haina Dan pemangsa besar lain Juga bisa mengalahkan Mongos Bahkan ular piton Yang kadang diburu Juga pernah kedapatan Memangsa Mongos Sementara king cobra Jarang sekali terlihat Dimangsa oleh pemangsa lainnya Bahkan ular piton Yang bisa mengalahkannya Juga jarang memangsanya Sebenarnya ada banyak hewan Yang berpotensi mengalahkan sang raja Tapi dengan ukuran yang besar Bisa beracun Dan aura mengerikan Menyebabkan hewan lain Enggak mencari masalah Dengan sang raja Dalam perbandingan ini King cobra punya pesaing Yang lebih sedikit Daripada Mongos Mongos punya hubungan Yang kurang baik Dengan manusia Bahkan di beberapa wilayah Malah dianggap sebagai hema Meski ada yang bisa dijinakan Tapi jarang dipelihara manusia Berbeda jauh Dengan king cobra Mereka sudah dianggap Sebagai hewan eksotis Manusia begitu tertarik Dengan ular yang satu ini Meski susah dijinakan Dan bahkan sangat berbahaya Bagi manusia Tapi banyak orang Yang memeliharanya Dan bahkan Dijadikan hewan pertunjukan Tentu saja King cobra punya hubungan Yang lebih baik dengan manusia Daripada Mongos Seperti yang admin singgung Di awal video Meskipun Mongos Adalah pemangsa ular Bahkan ular piton Atau black mamba Juga diburu Tapi jarang sekali Ada bukti Yang menunjukkan Mongos Menyerang sang raja Biasanya Mongos hanya berani Memburu ular cobra Tapi kadang Malah dikira King cobra Bukti pertarungan Mongos Dan king cobra Jarang sekali Bahkan admin sendiri Belum menemukan yang jelas Lalu siapa yang menang Jika harus bertarung Ular bisa saja Mengalahkan Mongos Bukan hanya ular piton Tapi bahkan Ular berpisah Juga berpeluang Untuk mengalahkan Mongos Meski Mongos Punya daya tahan Terhadap bisa beracun Dari ular Tapi ternyatanya Ada beberapa ular Yang bisa mengalahkan Mongos Tentu saja ada peluang Bagi king cobra Untuk mengalahkan Mongos Dalam duel ini King cobra Adalah pihak yang terancam Karena coba dimangsa Oleh Mongos Sementara Mongos Jadi pihak yang lebih unggul Karena mereka Jawa memangsa Sang Raja Mongos punya peluang menang Yang lebih besar Pasalnya mereka adalah Pemangsa Dan lebih agresif Belum lagi Kalau Mongos Menyerang bersama pasukannya Dari beberapa Perbandingan yang ada King cobra unggul Dari ukurannya Penampilannya Senjata alaminya Pesaingnya Dan hubungan dengan manusia Sementara Mongos Unggul dari kecepatannya Kelompoknya Jenis mangsanya Teknik berburunya Dan menang duel Perbandingan keduanya Seimbang Kayaknya penentuan Siapa yang lebih hebat Emang harus dilakukan Dengan duel secara langsung Semoga saja Nantinya akan ada Bukti yang jelas Tentang pertarungan keduanya Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih